Halo teman-teman, kembali lagi di Nuaya Channel Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat tas hp seperti ini Nah untuk ukurannya, panjangnya yaitu 12,5 cm, tinggi 19,5 cm, dan lebarnya 2,5 cm Nah untuk penutupnya, saya menggunakan kunci magnet seperti ini Untuk talinya, saya menggunakan tali panjang yang tanpa gesper seperti ini Nah seperti ini bentuknya Terus dukung channel saya ya Klik subscribe dan aktifkan notifikasinya Untuk bahannya, teman-teman bisa screenshot ya Langkah pertama untuk membuat tas hp ini Kita ambil 4 relai tali kur yang panjangnya 1 meter Kemudian kita posisikan seperti ini Dan kita buat simpul seperti ini Lalu kita kencangkan simpulnya dengan cara menarik satu persatu talinya ya Lalu lakukan hal yang sama kepada tali kur yang berukuran 1 meter Sehingga nanti kita akan mendapatkan 7 buah simpul seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini saya sudah selesai melilitkan di tali palang yang kedua Kemudian kita akan melilitkan tali yang sebelah kiri ke tali palang yang pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita ambil Satu simpul lagi Kita letakkan di sebelah kiri Lakukan hal yang sama Untuk tali-talinya Kita dililitkan ke tali palang Dan untuk sebelah kiri juga sama Dililitkan Ke tali palangnya Nah ini Saya sudah melilitkan Untuk simpul yang kedua Yang di sebelah kanan dan sebelah kiri Kita tambahkan lagi Satu simpul Di sebelah kiri Dan satu simpul Di sebelah kanan Sehingga untuk tali yang satu meter ini Sudah habis ya Nah kita lilitkan lagi Ke tali palangnya Nanti hasilnya seperti ini Kemudian Kita ambil Dua tali dari sebelah kanan Dan dua tali dari sebelah kiri Nah seperti ini Kita buat Simpul dasar Lalu buat simpul dasar lagi Menggunakan tali yang seperti pada video Dua tali como selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian tutup tas ini kita buat sampai seperti ini dulu ya kita lihat simpulnya seperti ini kita ambil 2 helai talikur yang panjangnya 180 cm kemudian kita lipat 2 dan kita buat simpul dasar lakukan hal yang sama untuk tali yang 180 cm sehingga kita akan mendapatkan 9 buah kepala lalu kita satukan 2 buah kepala menggunakan simpul dasar kita satukan terus sampai menjadi seperti ini lalu kita akan sambungkan ke bagian tutup tasnya ini untuk bagian dalam tasnya nah kita posisikan seperti ini kita kita selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih nah ini sudah tersambung melingkar seperti ini kemudian kita akan memasangkan ring O kita akan memasangkan di sisi kanan dan kiri saya menggunakan ring yang kecil seperti ini kita lihat dulu ada 1,2,3,4,5,6,7 depan juga ada 7 kepala nah untuk yang bagian samping-samping kita akan pakai 1 kepala nah kita akan memasangkan ring disini 1,2 nah kita akan memasangkan ring disini kita akan memasangkan ring disini kita akan memasangkan 4 tali dari kepala yang bagian samping kemudian kemudian kita akan memasangkan ring di dalam ring seperti ini lalu kita ambil 2 tali yang terhubung dengan ring dan 2 tali dari yang sebelah kiri kita buat simpul dasar untuk 2 tali yang sebelah kanan kita akan buat simpul dasar dengan 2 tali yang sebelah kanannya juga nah nanti seperti ini hasilnya kita akan pasangkan ring O yang satunya di sebelah sini kita ambil 4 tali kemudian kita masukkan ke dalam ring lakukan langkah seperti yang sebelumnya buat simpul dasar juga nah kita sudah selesai memasangkan ring kemudian kita buat motif untuk badannya menggunakan simpul dasar selamat menikmati selamat menikmati nah ini saya sudah buat untuk bagian badan tasnya saya membuat 23 baris simpul dasar sekarang kita akan membuat bagian alasnya kita lihat ini kepala yang bagian samping kita tarik ke bawah kita cari kita cari ada sebelah mana untuk simpul dasarnya nah ini simpul dasar untuk bagian samping kita akan buat simpul dasar lagi ngambil dari 2 tali dari simpul dasar di bagian samping dengan 2 tali yang sebelahnya kemudian buat satu simpul dasar lagi di sebelah kanannya lalu buat satu simpul dasar lagi di bagian bawah sehingga nanti bentuknya seperti segitiga lakukan hal yang sama lalu kita sisikan dulu di bagian samping tas yang lainnya kemudian kita akan membuat bagian badan selamat menikmati segitiga seperti ini lalu kita ambil tali palang yang kedua kemudian kita akan membuat bagian alas dari sisi depan dan belakang sampingnya ini ya kita buat 2 baris juga keempat tali yang disebelah kanan ke tali palang yang kedua membuatnya di sebelah sini ini kita lihat dulu ya kita lompat di satu ini kan simpul dasar dari segitiga yang tadi kita buat kemudian ini kita lompat satu dan kita buat di sini ini tidak kita buat simpul kita buat simpul di sini kita buat simpul dasar terus ke samping kemudian kita buat ke bawahnya satu lagi kita buat ke sampingnya sebanyak 4 simpul dasar ya kita lihat dulu ini di simpul dasar yang terakhir di sebelah kanan kita buat dari sini dulu atau kalau mau berurutan juga boleh ini kita buat juga kita buat ke sampingnya apa tempat 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 laya Nah ini kita lihat di baris pertama ada 4 simpul dasar dan di baris kedua ada 3 simpul dasar Ini buat juga untuk sisi-sisi ininya sama caranya seperti tadi Nah ini saya sudah selesai membuatnya Dan kita akan menyatukan untuk sisi segitiga dan trapeziumnya Nah ini saya sudah selesai membuat alasnya Saya menggunakan motif amplop untuk alasnya Saya tidak menjelaskan disini ya agar videonya tidak terlalu panjang Ini saya menggunakan kunci magnet Lalu kita akan rapikan untuk tali-tali dibagi Kemudian tutup tasnya ini Supaya terlihat lebih rapi Kemudian tutup tasnya ini Nah ini kita sudah selesai membuatnya Seperti ini Kita akan coba Masukkan hp ke dalam tas hp ini Untuk teman-teman yang belum tahu cara membuat tali panjang untuk tas hp ini Bisa lihat video tutorialnya di video saya sebelumnya ya Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai Jangan lupa klik like share dan subscribe ya Terima kasih